Meloncar ke TKP, siap, 86. Pagi ini saya bersama dengan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Timur melakukan pengaturan lalu lintas di kawasan Cawanguki. Dimana memang pada pagi hari seperti ini, kondisi arus lalu lintas di kawasan ini cenderung padat dikarenakan memang bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Di kawasan Cawanguki ini juga menjadi salah satu titik dimana dimulainya kebijakan ganjil-genap. Dan tidak lama setelah kami melakukan pengaturan, kami melihat ada sebuah mobil dengan plat nomor yang tidak sesuai dengan kebijakan ganjil-genap. Ya, aturannya kan lewannya dari Sarting KPGC. Gelap-gelap kalau dari setel loh ya. Tapi kalau dari sini, kalau mau nungguin jamnya sampai jam 10. Dari jam 1 sampai jam 10. Lalu maksain, ya otomatis kena tilang. Begitu, nggak boleh. Saya arahin mau ke Bandung, saya arahin ke depan. Kalau bapak langsung ke sana, malah nggak apa-apa. Tapi kalau lurus malah kena. Soalnya bapaknya kan sini. Kemudian setelah kami periksa surat-suratnya, surat dari pengendara ini lengkap. Namun tetap saja, atas pelanggarannya, kami pun memberikan sanksi tilang terhadap pengendara ini. Ternyata di belakang mobil tersebut juga ada mobil yang melakukan pelanggaran yang sama. Selamat pagi, pengganggu perjalanannya. Tahu ya kesalahannya? Nggak tahu. Pelatnya itu. Ini bapak mau masuk ke area gagal genap. Iya. Lalu saya periksa-periksa surat-suratnya ya. Aduh, bapaknya. STNK-nya ya yang ditilang. Bapak, sini ada tidak? Nggak ada. Kemarin Dito lama kesalahannya. Kenalannya laporin. Laporin pasti kita kan. Sekarang udah dibenerin dulu? Ya. Karena bapak ini tidak memiliki SIM dan STNK-nya pun ditilang, akhirnya kami meminta buku kir dari kendaraan tersebut. Ini juga udah telah tanggal 2 kemarin ya. Kir-kirnya ada kemarin? Ada. Tidak. Kenapa? Kalau dari kemarin sudah ada-adaannya masih dihambil. Ini nanti dihambil ya, tapi ya... Setelah kami memberikan hibauan terhadap bapak ini, akhirnya kami pun tetap melakukan penilangan terhadap buku kir dari kendaraan tersebut. Ini pak serat hilang yang kemarin gitu. Aduh, bapak. Ini tanggal berapa? Ini tanggal 2 ya? Tanggal 2, pak. Ini nilangnya. Ya, sidangnya tanggal 14 bulan tujuh. KTP ada, pak. Setelah kami berikan himbauan, dan kami pun sudah melakukan penilangan terhadap bapak ini, kami mempersilahkan bapak ini untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Kami kembali menemukan mobil dengan plat yang tidak sesuai. Kita bisa berikan sasrat-sasratnya? Ya, bisa. Setelah kami cek dan kami tanyakan, ternyata pengendara ini tidak mengetahui bahwa ia telah melanggar kebijakan ganjil genap. Seharusnya kita sebagai pengendara harus memperhatikan rambu-rambu yang ada di jalan. Karena hal tersebut juga demi keamanan dan kelancaran kita ketika berada di jalan raya. Ternyata pengendara ini sering menonton acara 86. Tapi lucunya pengendara ini justru melakukan pelanggaran lalu lintas. Dan menurut pengakuannya, ini adalah pelanggaran pertamanya. Setelah kami berikan perindakan, pengendara ini bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Salah satu rekan kami memberhentikan seorang pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utamanya. Dia beralasan bahwa saklar dari motornya ini kepencet dan baru dinyalakan. Dinyalakan kembali ketika ditegur oleh petugas. Tadi lupa doang saya, benar. Lupa apa karena lihat polisi baru dinyalain. Lupa apa, ini kan dia tiga nih modelnya nih. Satu, dua, tiga, tadi kira saya nyala, makanya. Jalan lah, ini hidup nih. Selain memang sudah peraturan, fungsi dari menyalakan lampu utama sendiri di siang hari adalah agar para pengendara ini terlihat oleh pengendara lain ketika berada di jalan raya. Setelah kami jelaskan apa kesalahannya dan kami memberikan himbauan kepada pengendara ini, tetap kami memberikan sanksi tilang terhadap pengendara ini agar kedepannya pengendara ini lebih berkonsentrasi lagi ketika berkendara. Selamat menikmati. Selamat menikmati.